Intro Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan tengah resah atas rencana Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang mengeluarkan surat penangkapan atas kejahatan perang dan dugaan genosida di Gaza. Bisakah Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya ditangkap dan diadili atas tuduhan kejahatan perang? Mahkamah Pidana Internasional atau ICC kini tengah mengincar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang dan dugaan aksi genosida di Gaza Palestina. Hingga kini tercatat 34 ribu lebih warga Gaza tewas atas perang Hamas dan Israel. ICC adalah pengadilan pidana internasional pertama yang permanen dan independen. ICC bekerja sebagai peradilan yang memiliki yurisdiksi terhadap individu yang diduga melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan, atau perang yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Nah, bagaimana proses mengadili Benjamin Netanyahu di ICC jika surat penangkapan dikeluarkan? Ya, kalau misalnya surat penangkapan ini sudah keluar, sebenarnya surat penangkapan ini ditujukan ke manapun negara di mana Perdana Menteri Netanyahu itu berada. Nah, selama ini kan beliau ada di Israel. Kecuali kalau misalnya beliau berpergian ke negara lain, dan negara lain ini tidak bersahabat dengan Perdana Menteri Netanyahu. Tapi kan sulit juga dibayangkan pada saat sekarang ini Perdana Menteri Netanyahu akan berpergian ke negara yang tidak bersahabat dengan dia. Kalau misalnya itu terjadi, ya memang negara ini bisa menyerahkan Perdana Menteri Netanyahu untuk dibawa ke ICC dan kemudian diproses di ICC. Tetapi kan kalaupun Perdana Menteri Netanyahu akan berpergian ke luar Israel, mungkin beliau akan pergi ke Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat yang pasti tidak akan mau menyerahkan Perdana Menteri Netanyahu ke ICC. Memang kalau misalnya yang penting adalah dihadirkan dulu Perdana Menteri Netanyahu di ICC. Nah setelah itu baru Jaksa akan setelah mendapatkan berbagai bukti, meminta kepada Mahkamah Kejahatan Internasional untuk menahan dan kemudian memulai proses persidangannya. Nah persidangan ini tentu Jaksa akan menyampaikan bahwa ICC punya kewenangan, kalau memang ICC nanti punya kewenangan, lalu kejahatan apa yang dilakukan, dasar hukumnya seperti apa, faktanya seperti apa, buktinya seperti apa. Santar disebut akan ditangkap ICC, Benjamin Netanyahu angkat suara. Perdana Menteri Israel itu bilang tidak akan tunduk pada ICC. Amnesty International menyatakan ICC perlu menyelidiki Israel atas dugaan berbagai tindak kejahatan yang sudah dilakukan Israel selama bertahun-tahun. Amnesty International has been calling on the International Criminal Court to investigate the situation in Israel IOPT for many years. We have called on the ICC to investigate the crimes of apartheid that we believe is being committed by Israel. And we have also called on the ICC to investigate the latest round of violations over the last six months. For us, any kind of indictment will be long overdue, and we will welcome it. Menyeret Netanyahu ke pengadilan atas kejahatan perang tentu tidak mudah. Ditambah lagi, Israel bukan anggota dari ICC. Secara teori sih tentu bisa, tapi secara praktis ini akan sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Karena ada tiga alasan. Pertama adalah Israel bukan negara anggota dari ICC, International Criminal Court atau Mahkamah Kejahatan Internasional. Karena pendirian dari ICC ini kan berdasarkan sebuah perjanjian yang disebut sebagai ICC Statute atau Statuta Mahkamah Kejahatan Internasional. Dan Israel bukan anggota. Sehingga tentu sebagai bukan anggota tidak bisa. Memang ada cara lain, yaitu apabila ada mandat dari Dewan Keamanan PBB. Nah pertanyaan permasalahannya dengan Dewan Keamanan PBB, kan di situ ada negara yang punya hak veto. Yaitu Amerika Serikat yang selama ini memang melindungi Israel. Jadi saya tidak yakin bahwa PBB melalui Dewan Keamanan ini akan meminta ICC, Jaksa ICC untuk melakukan penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Sama halnya yang disampaikan Prof. Hikmahanto tadi. Amerika Serikat pun tidak yakin kalau ICC punya jurisdiksi untuk mengadili Netanyahu dan pejabat Israel lainnya. Kita tidak percaya bahwa ICC memiliki jurisdiksi tentang isu ini. Dan itu adalah kruks di sini. Selain itu, saya akan biarkan Prime Minister dan ofisial dalam pemerintah Israel mengeriskan atau menawarkan komentar tentang komentarnya. Tapi kruks ini untuk United States adalah kita tidak percaya bahwa ICC memiliki jurisdiksi ini. Menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang memang tidak mudah. Harus ada kesindusan dari semua pihak untuk meminta siapa yang paling bertanggungjawab atas tewasnya 34.000 warga Gaza selama 7 bulan terakhir. Saya Zeki Rahmat Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.